Dan ini kan suasana yang sangat dinamis dan suasana yang kekeluargaan gitu ya. Jadi proses demokrasi melalui pemilu harus nyaman, bahagia, mencerdaskan, dan menyiatkan. Tidak boleh lagi mengembangkan politik identitas, karena itu bisa menghilangkan integrasi nasional dan mengganggu kohesivitas sosial. Jadi pemilu ini bagi PAN adalah merupakan sarana keduatan rakyat yang harus dilakukan dengan riang gembira, mencerdaskan, demi menambah kesehatan, ujungnya adalah untuk meningkatkan kemakmuran rakyat. Oke, kita akan lihat nanti bagaimana perkembangan bulan-bulan ke depan. Dua kalimat saja, saya rasa Pak Prabowo juga mengucapkan kalimat ini. Jadi sama-sama riang gembira, karena masih bisa tukar-tukaran dalam konteks yang seperti itu.